Vaksinasi COVID-19 diadakan di Balai Desa Maboh Permai, Kecamatan Belitang, Kabupaten Sekadau, Rabu pagi 29 September 2021, diikuti warga dari berbagai dusun. Program vaksinasi ini kerjasama antara pemerintah desa setempat dengan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kabupaten Sekadau. Tenaga Kesehatan dari Puskesmas Maboh Permai diturunkan untuk memperlancar kegiatan vaksinasi. Kepala Desa Maboh Permai Sebastian mengatakan vaksinasi ini diikuti lebih dari 200an warga, yang mengapresiasi jajaran Pemkap dan Dinkes yang sudah membantu pelaksanaannya. Pada hari ini, masyarakat Desa Maboh Permai telah melakukan vaksinasi COVID-19 yang bertumbuh 451 orang. Desa Maboh Permai memperlancarkan terima kasih kepada Bupati Sekadau, Pak Wakil Bupati Sekadau, Dinas Kesehatan, Kabupaten Sekadau, bersama petugas kesehatan dari Puskesmas Belitang, dan semua masyarakat yang dimana pada hari ini sangat antusias untuk mengikuti pandemi vaksinasi COVID-19. Semoga ke depan masyarakat semakin antusias dan terindar dari COVID-19. Semoga masyarakat Desa Maboh Permai mengucapkan terima kasih kepada pihak desa setempat dan kepada pihak Dinas Kesehatan. Pada hari ini, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak desa setempat dan terima kasih kepada pihak desa setempat. Semoga masyarakat kami dalam keadaan sehat dan baik. Kasus COVID-19 di Kabupaten Sekadau dalam beberapa pekan terakhir mengalami penurunan. Dari Kabupaten Sekadau, kontributor YTV, Abdus Yukri, mewartakan.